selamat menikmati tamat sebelum cerita kita mulai alangkah baiknya tekan tombol like subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian yang pertama mendapatkan notifikasi saat saya upload video terbaru oke Naya berdiri di sebuah ruangan yang terasa sangat familiar bersama Purutno Naya mengenali kamar ini kamar Yudis mereka tak lagi berada di teras rumah Naya melihat Amar di atas rancang sedang menangis tak ada seorang pun di kamar itu anakku ia segera mendekati Amar hendak menggendongnya tapi tak bisa ia tak bisa menyentuh Amar tangannya menembus tubuh bayinya seakan ia berada di dimensi lain ini ada apa sebenarnya Naya bertanya kebingungan lihat saja lalu pintu terbuka Naya melihat dirinya sendiri masuk dalam pintu kamar dan menggendong Amar yang menangis Naya membuka kancing dasternya lalu menyusui Amar sambil berputar-putar pelan di kamar Naya ingat ini adalah malam pertama setelah Purutno meninggal terdengar suara di luar jendela Naya menoleh tapi tak ada apa-apa ia kembali menyusui Amar lihatlah keluar jendela Ujar Purutno Naya beranjak dari tempatnya berdiri dan berjalan menuju jendela ia melihat seorang menempelkan wajahnya di kaca rosok tengah mengintipnya menyusui Amar di dalam kamar jadi Purutno mengangguk lalu semua ini sekelilingnya menjadi berkelebatan lagi kali ini mereka berada di ririmbunan belakang rumah di sore hari Naya mengerjapkan matanya karena semua akan berganti begitu tiba-tiba Naya melihat Naya berjalan ke arah kamar mandi ia mengalungkan handuk di lehernya ia masuk ke dalam kamar mandi setelah bersenandung oh ini Naya mengingat sesuatu tak berselang lama seorang mengendap-endap dari samping kamar mandi orang itu dengan cekatan memanjat pohon mangga dan merebahkan dirinya di atas genteng kamar mandi rosok menempelkan wajahnya mengintip Naya mandi dari celah atap seketika Naya merasakan risih yang luar biasa walaupun saat ini bukan dirinya yang sungguhnya tengah diintip ibu tidak rela menantuku digituin orang seperti rosok ibu ingin memberitahu kamu tapi ibu tidak tahu caranya yang ibu punya cuma ini burutno memperlihatkan sebuah untian kembang setaman dan pandan di tangannya ronce kembang pandan yang kamu buat kan untuk keranda ibu ibu senang sekali Naya menatap lekat untian itu sambil tersenyum jadi ibu wangi pandan itu tandanya ibu ngasih tahu aku burutno menganggup hanya itu yang bisa ngasih tanda wangi pandan ke kamu setiap akan ada bahaya saat kamu meninggalkan Amar sendirian di kamar malam-malam ibu kasih kamu tanda supaya kamu cepat kembali ke kamar sebab Amar dalam bahaya yang aku lihat di jendela itu bukan ibu burutno hanya menggelengkan kepala itu setan yang mencelakakan ibu tapi pas Amar sempat hilang aku cium bau pandan apa ibu yang menyembunyikan Amar ibu terpaksa saat itu Amar sedang sendirian setan itu hampir mendapatkan Amar makanya ibu sembunyikan Amar di bawah ranjang terus ibu tutupi dengan bau pandan setan itu marah dan menyobek bedong Amar Naya menatap ibu mertuanya lekat berarti selama ini ia sudah salah sangka dan menuduh almarhumah mertuanya dengan tuduhan yang buruk sekali maafkan aku bu Naya menegak burutno ia memajamkan mata merasa sangat bersyukur memiliki mertua seperti burutno tidak ada lagi rasa ragu dan takut di hatinya burutno membalas pelukan Naya dengan senyum di wajahnya lalu saat Naya membuka mata mereka tengah kembali bergandengan tangan di teras rumah utama Amar nampak tenang tidur di gendongan burutno Naya memandangi wajah mertuanya seakan masih tak percaya bahwa orang yang disebelahnya itu telah tiada ia ganti memandangi Amar yang terlap di gendongan burutno boleh aku bawa Amar bu burutno menghala nafas panjang sebenarnya ia sangat tidak ingin berpisah dengan cucunya yang baru berapa saja ia temui secara langsung kemarilah tanganmu burutno memindahkan Amar ke dalam gendongan Naya sejenak ia mengusap pipi cucunya itu lalu ia beralih kepada mantunya tugas ibu sudah selesai brum rosa menginjak pedal gasnya dalam ia mengendari mobilnya menyusuri jalan asfal yang membuat kulit guh mintir rosa mengumpat berapa kali-kali matanya nyalang dan penuh amarah tangannya menggenggam erat sedir mobil hingga buku jarinya memutih sedikit lagi sedikit lagi ia bisa memuaskan hapsunya terhadap Naya rosa memukul darsper mobil gara-gara situ waratno itu ia tak bisa mendapatkan Naya mata rosa menatap tajam jalanan berkelok di hadapannya curang di sebelah kanan nampak rimpun oleh pepohonan berusia ratusan tahun ia harus pergi melakukan sesuatu keadaan jalan guh mintir malam itu tak terlalu ramai kendaraan hanya ada satu dua mobil truk barang yang melintas dari arah menyuangi sedangkan dari arah jember sangat sepi mungkin karena truk terguling itu membuat macet rosa menatap garis markas sebagai panduan jalan kakinya menginjak pedal agak dalam karena emosi ia melibas jalanan bakit itu dengan kecepatan agak tinggi ia harus pergi ke sesuatu tempat begitu ia melewati darah watu gudang tepatnya di darah puncak guh mitir rosa mencium bauan ia mengendus-endus udara di dalam mobil bau bangkai masa ada tikus mati sih rosa melambatkan laju mobilnya dan melihat barang sejenak tak ada apa-apa bau itu sangat memuakan membuat ingin muntah rosa memutar tuas jendela membuka jendela mobil selebar mungkin udara segar dan dingin di berbukita menyerok masuk ke dalam mobil tapi bau busuk itu masih saja tercium setelah melewati area watu gudang jalannya terus menurun sampai bawah rosa mengurang kecepatan karena di depannya ada sebuah tikungan namun betapa kagetnya ia ketika tiba-tiba seluruh tubuhnya tak bisa bergerak membuat tak bisa mengendalikan arah mobil ini kenapa rosa mengumpat ia mencoba menggerakkan badannya tapi tak bisa rosa hanya bisa menanapas saat turunan tikungan di depan semakin dekat dan tiba-tiba saja mobilnya melajuli cepat dan sendirinya mobil jari itu meluncur kencang dan menabrak pagar pembatas jalan tepi jurang namun beruntung bagi rosa ia menghantam sebuah poang besar di tengah curaman yang mencegahnya jatuh ke jurang sedalam puluhan meter kepala rosa menghantam kaca depan ia mengerang mengagap-megap menarik nafas darah mengucur dari luka sobek di kepalanya rosa terdiam beberapa lama sampai kesadaran pulih sepenuhnya sejenak kemudian ia mencumi bau asap dari kaca spion ia melihat api menyala di bagian belakang mobil rosa mengumpat ia harus segera keluar dari mobil ini rosa hendak membuka pintu mobil tapi sekali lagi tubuhnya tak bisa digerakkan ia seakan sedang diikat oleh tali yang terlihat rosa meronta dan berteriak minta tolong tapi jalur di atas nampak sangat lengkang tak ada satupun kendaraan yang melintas hanya terlihat kegelapan pekat di sana di antara rasa nyeri yang menyergapnya tiba-tiba rosa merasakan sesuatu yang dingin dan basah menyentuh lehernya ia melirik ke arah cermin lirik view di tengah sesosok perempuan bermata kuning duduk tepat di belakangnya rambutnya panjangnya yang menutupi sebagian wajah terlihat membelit dan mengikat tubuh rosok ia menyeringai dengan lidah ungu tengah menjilati leher laki-laki itu dan seketika api pun membesar melalap seluruh badan mobil sudut jalan di bukit gemintir nampak benderang malam itu sebuah mobil terbakar di tengah curaman dengan rosol yang masih berada di dalamnya asap hitam membung tinggi dengan sebuah teriakan panjang yang menggema di udara matahari telah meninggi ketika suara beliut kereta terdengar di stasiun merawan para penumpang yang masih berada di baron nampak bergegas menuju pintu gerbong mereka nampak mengangkat kardus besar dan barang-barang lainnya Yudis melempar buntung rokoknya di tanah lalu menginjaknya sampai dalam ia menyelami Nasrul dan Mas Irham yang mengantarnya menggunakan mobil ke stasiun Yudis beralih kecil menuju gerbong dan melompat naik ia berdiri sejenak lalu mengangguk ke arah Nasrul dan Mas Irham yang berdiri di peron Yudis berjalan masuk mendekati Naya yang tengah asik bermain-main dengan amar di kursi mereka masih sakit Yudis memeriksa lebam di wajah Naya Naya menutupi sebagian wajahnya menggunakan masker medis dan topi rajut enggak jawab singkat Naya ya sudah Yudis membanting diri di kursi sebelah Naya ia menatap ke arah luar saat bunyi digit roda kereta terdengar menandakan bahwa kereta mulai berjalan kamu istirahat saja nanti aku bangunin kalau udah sampai Surabaya lima jam kemudian Naya muka matanya lalu terdengar dirancang ia mengercapkan matanya karena cahaya matahari yang masuk dari jendela cuit burung yang berterbangan di luar menandakan bahwa hari baru telah dimulai aduh Naya meringis merasih perih di sebagian wajahnya ia menoles di sekelilingnya tak ada siapapun di kamar itu masih Yudis Naya beranjak dari ranjang lalu berjalan keluar kamar ia melewati lorong kamar dan menjulurang utama tak ada siapapun dilihatnya pintu ruang tamu yang terbuka Naya memegang pipi dan wajahnya berjalan gontai menuju pintu lalu ia berhenti nampak Yudis tengah duduk di kursi teras dengan Amar dan dalam gendongannya ia tengah berbincang dengan Mas Irham dan Nasrul di atas meja tersaji beberapa gelas kopi Amar sedang meminum susu dari botol tangannya bergerak-gerak ceria pagi semuanya Naya mendekati mereka Mbak Nasrul dan Mas Irham mengangguk semalam pas aku sampai sini ujar Mas Yudis daftar kamu pingsan dekat kamar wajahmu bonyok gitu kenapa Naya diam sejenak memandangi semua lalu ia menceritakan kejadian semalam tentang perbuatan Rosso ia juga menceritakan tentang saat itu ia bertemu ibu dalam mimpinya jadi Rosso ngelakuin ini semua Rosso udah mati mbak potong Nasrul Nasrul baru saja pulang dari kota sebelah setelah mengirim hasil kebun lagi rame dikomitir mbak mobilnya nabrak pohon hampir masuk jurang terus mobilnya kebakar sampai habis gitu sama dia di dalam lagi diurus polisi tuh iya PRT sama Pak Kades lagi ke lokasi tambah Mas Sirham Naya tidak menunjukkan reaksi apapun ia sendiri tidak tahu harus merasa senang atau sedih Yudis hanya bisa dia memandang kejauhan ia sangat tidak habis pikir bahwa Roso bisa berbuat seperti itu sama Naya Roso yang merupakan teman sejak kecil bahkan lebih seperti saudara Naya mendekati Yudis dan mengambil Amar dari gendongannya ia tersenyum melihat Amar yang menatap nyalkat dengan mata bulat mungilnya ngomong-ngomong Nasru mengisip gelas kopinya apa ketahuan siapa yang ngubur santat di pohon ramutan enggak Mas Irham menggeleng kata dosanku nyari siapa yang orang kirim kayak gitu gak segamang dikira orang serul siraman matahari yang pagi hangat semoga gak ada yang kayak gini lagi keretanya berangkat jam berapa Mas Irham mengalihkan pembicaraan nanti biar aku sama Nasru yang antar jam bandu di ruang tamu berdentang 10 kali menandakan bahwa 2 jam lagi kereta akan berangkat Yudis membaca beberapa sms yang masuk di ponsel nokianya kebanyakan isinya tentang peringatan dari bos kantor mengenai pekerjaan yang tidak beres dan bahwa ia harus menghadap HRD saat sampai di Surabaya Yudis mengelah nafas panjang ia sudah tak lagi peduli ia sendiri juga sudah lelah dengan kehidupan di Surabaya ia tak dapat mendapati apa yang ia inginkan nyaman mungkin ia akan mengajukan resen dan kembali ke sini mengurus kebun peninggalan bapak dari kantor kenapa mas tanya Naya yang baru saja mengobati luka di sudut bibirnya enggak Yudis meletakkan ponselnya ia melanjutkan kegiatan untuk mengepak baju-baju Naya dan berlangkapan di dalam garir alpinanya sejenak ia memandang Naya yang tengah melipat baju amar naik iya menurutmu gimana kalau seandainya kita pindah ke sini Yudis menghentikan kegiatannya ia ingin melihat reaksi Naya tentang idenya serius wajah Naya berubah sangat cerah mau banget disini enak mas enggak kayak di Surabaya setiap hari cuma diem di kamar ukuran kecil kayak gitu sumpek aku enggak takut Yudis memastikan setelah kejadian kemarin itu gimana ya saya berpikir sejenak setelah kemarin diberesin tuh kayak suasana rumah ini berubah adem gitu nyaman Yudis tersenyum ia sendiri juga merasa kalahan sama meskipun tua rumah ini adalah tempat yang menghabiskan masa kecilnya ia merasakan rumah ini jadi seperti dulu dan setelah ibu meninggal siapa lagi yang akan mengurus rumah ini kalau bukan dirinya Yudis bersenandung kecil ia sudah mantap dengan pemikirannya Naya ikut tersenyum memandang suaminya yang nampak lebih bahagia eh terdengar suara tawa kecil kamu denger mas Naya nampak terkejut ia berlalih ke Amar yang berbaring di tengah rancang Amar ketawa loh yakin Yudis mengerutkan kening sambil meneruskan kegiatan paginya tiga bulan memang sudah bisa ketawa lah masa gak denger Naya meraih Amar dari perancang dan mengudahnya ia menemkan wajahnya di badan Amar dan mencium nya gemes kenapa kok ketawa nak kamu denger mas Naya nampak terkejut ia beralih ke Amar yang berbaring di tengah rancang Amar tertawa loh yakin Yudis mengerutkan kening sambil meneruskan kegiatan paginya umur tiga bulan memang sudah bisa ketawa masa gak denger Naya meraih Amar dari rancang dan mengendong nya dan memenamkan wajahnya di badan Amar dan menciumi gemes kenapa kok ketawa nak Naya terdiam sejenak samar-samar tercium bau aroma pandan di tubuh Amar Naya mengangkat wajahnya memandang sekeliling di kamar ia tersenyum makasih bu oke ya itu tadi cerita dari bitong dino tamat sebelum cerita aku tutup alangkah baiknya tekan tombol like subscribe dan aktifkan loncengnya oke